Jokowi Resmikan Bendungan Napun GT dan Food Estate di NTT Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dijadwalkan meresmikan Bendungan Napun GT di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah, Selasa, tanggal 23 Februari 2021. Presiden dan rombongan diperkirakan tiba di Tambolaka, Sumba Barat Daya pada Selasa pagi, kata Kepala Birohumas NTT, Marius Jelamu kepada Tempo, Senin, tanggal 22 Februari 2021. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah membangun Food Estate di lahan seluas 3000 ha, dan jagung seluas 2000 ha. Tiba di Bandara Tambolaka, menurut Marius, Presiden akan dijemput Gubernur NTT, Victor Laiskodat. Selanjutnya, mereka akan menuju ke lokasi Food Estate untuk acara peresmian. Di Sumba Tengah, Presiden diperkirakan berada selama 3-4 jam, kata Marius. Selanjutnya, ujar Marius, Presiden bersama rombongan akan melanjutkan perjalan ke Maumere, Kabupaten Sika, untuk meresmikan Bendungan Napun GT di Sika. Presiden dan rombongan akan disambut Wakil Gubernur NTT, dan selanjutnya menuju ke lokasi Bendungan Napun GT. Ujarnya, pembangunan Bendungan Napun GT di Sika menghabiskan anggaran sebesar 880 miliar rupiah. Pembangunan ini dilaksanakan oleh kontraktor PT Nindya Karya, Persero, sejak Januari tahun 2017. Bendungan Napun GT di Kabupaten Sika diprediksi mampu mengairi area irigasi seluas 300 ha. Dengan peresmian Bendungan Napun GT, maka sudah 3 Bendungan dari 7 Bendungan di NTT yang diresmikan Jokowi, diantaranya Bendungan Ragnamo, Roti Klot dan Napun GT. Masih tersisa 4 Bendungan di NTT yang dalam proses pembangunan yakni Bendungan Temef, Manikin, Lambo dan Kolhua. Dalam kunjungan Presiden Jokowi ini disiagakan sebanyak seribu personil dari Kodim Sika, ND dan Flotim dan Brimobda NTT. Setelah peresmian Napun GT, Jokowi dan rombongan langsung balik ke Jakarta sekitar pukul 18 Wita melalui Bandara Frans Seda, Sika.